Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Semoga baik ya Pada video kali ini, kita akan belajar dengan pemain Dan sistemannya adalah ruang sermat Sebelum kita mulai belajar pada kali ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Ambil kita berdoa Berdoa selanjutnya Artinya, kami rindu Allah SWT sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Amin Jangan lupa untuk subscribe Punyikan loncengnya Dan Like Serta Share Adik-adik tahu tidak Siapa yang menciptakan hewan itu? Hewan itu diciptakan oleh Allah Sama seperti pohon Langit Matahari Bintang Dan yang lain-lain Sedangkan hewan ternak itu sendiri adalah Hewan yang dapat kita ambil manfaatnya Seperti baginya Susunya Bulunya Tenaganya Dan bahkan kotorannya Wow Tujuan kita belajar tentang matahari hewan ternak ini Adalah Untuk Agar Adik-adik tahu Apa saja hewan ternak itu Dan bagaimana saja Yang dapat kita ambil manfaatnya Sekarang Adik-adik sudah tahu nih Apa hewan ternak itu Dan Mengapa kita belajar tentang hewan ternak Sekarang Kakak mau kasih tahu Apa saja hewan ternak itu Kakak sebutin ciri-cirinya ya Hewan yang pertama Dia Mempunyai Empat kaki Badannya agak besar Dia juga mempunyai bulu Dan Suaranya Sembun Hewan apakah itu Ya Sapi S A P P I Sapi 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 ini Berkembang biak dengan cara melahirkan Dan Makanannya adalah rumput Dari Dari tubuh sapi ini Yang dapat kita manfaatkan Yaitu Dagingnya Dan Susunya Kita juga bisa Manfaatkan kotorannya Sebagai pupuk Dan Tenaganya Untuk Membaca Kemudian Kemudian Hewan yang kedua Hewan yang kedua ini Juga mempunyai Empat kaki Mempunyai bulu juga Tetapi Badannya tidak terlalu besar Dan Suaranya Mba Hewan apakah itu Ya Kambing K A M B I L G Kambing Kambing ini Berkembang biak dengan cara melahirkan Dan Makanannya juga rumput Dari tubuh hewan kambing ini Kita Dapat Memanfaatkan Dagingnya Dan juga Susunya Dan Ada bagian lain yang bisa kita manfaatkan Yaitu Kotorannya Sebagai Hewan selanjutnya ini Memiliki Ciri-ciri Berkaki dua Memiliki bulu Memiliki jengger Dan Suaranya Kukuruyo Hewan apakah itu Ya Ayam A Y A N Ayam Ayam ini Berkembang biak dengan cara bertelur Dan Makanannya pun Bermacam-macam Ada jagung Ada nasi Dan kadang juga bisa makan cacing Dari bagian tubuhnya Dari bagian tubuh hewan ayam ini Dapat kita manfaatkan Dagingnya Dan Juga telurnya Bulunya pun bisa kita manfaatkan Hewan selanjutnya Hewan selanjutnya Hewan selanjutnya Dia juga memiliki dua kaki Lehernya panjang Lehernya panjang Berbulu Dan Suaranya Kek, 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 kek Hewan apakah itu Coba Coba dengan suara bertelur tetapi bebek tidak mengerangi telurnya hingga menetas tidak seperti ayam biasanya seorang petenak bebek menetaskan telurnya menggunakan mesin bebek ini memiliki bervariasi makanan dia makan kacil makan bengkut makan paan tubuh kecil dan masih banyak lagi pada bagian tubuh beda ini dapat kita manfaatkan kecuali dan juga hewan yang selanjutnya memiliki ciri-ciri hidupnya di air dia tidak mempunyai kaki tapi mempunyai sirip mempunyai titik kira-kira yang apa-apa itu iya ikan ikan ini k-a-n ikan pada tubuh beda ikan ini kita dapat memanfaatkan dagingnya kita sering makan kan seperti daging lele nila bawal dan yang lain-lain nah itu adik-adik hewan hitam terma yang bisa kita ternak kira-kira dari kelima hewan tersebut adik-adik mau melihara yang mana sekian adik-adik video dari kakak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa sesudah belajar bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqa warasuk luna tiba'a wa arinal bautila bautila warasuk luna tiba'a artinya ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya amin